selamat menikmati kembali di area pembangunan tol sesundau yang saat ini kita lihat ini adalah area dari pembangunan tol sesundau area dari seksi 5B ya rekan-rekan yang tepat mengarah drone ke arah bandung ini ke depan tentunya mengarah ke arah jembatan kadong-dong ya rekan-rekan nah dan di bawah kita ada satu ekstrapator dan alat penyentuman ya yang sedang merapihkan area ding-ding yang sebelah kiri ya dan satu buah stum ya yang sedang melakukan pemadatan rekan-rekan nah ini dia satu buah motor grider ya oke kita lanjut ke depan rekan-rekan nah untuk yang bahu jalan ini yang sebelah kiri ya di depannya ada pengas palan dan mungkin nanti akan dilanjut rekan-rekan pengas palannya ke arah belakang ya dari depan ke belakang ini dari depan ada pengas palan rekan-rekan tepat di depan ada pengas palan ya sudah panjang sekali pengas palannya dari depan ujung sana ya ujung bawah kita kita tinggikan dulu rekan-rekan drone nya karena mungkin untuk take off di sebelah perkebunan tadi ada sedikit terhalang bukit ya atau pepohonan untuk melintasi ke arah jembatan kadong-dong tersebut dan ini pun kurang bagus juga sih nyanyi rekan-rekan oke kita lanjut ke depan rekan-rekan ini dia di bawah kita ada pengas palan ya ada pengas palan kita coba lebih depan lagi untuk melihatnya kita lihat tadi di bawah ada alat-alat berat ya yang khusus untuk pembuatan pengas palan rekan-rekan nah ini dia di sebelah ujung depan ini ya ujung jembatan sebelah depan ini kita lihat ada alat-alatnya ya alat-alat berat mesin yang khusus untuk pengas palan rekan-rekan ini dia di bawah kita ya yang warna kuning-kuning seperti itu ya rekan-rekan nah di bawah kita ini sedang pengas palan rekan-rekan ya seperti ini rekan-rekan area dari jembatan kadong-dong ya sudah nampak selesai sudah nampak selesai dan terlihat pengas palanya sudah nyambung ya depan sana dan marga jalannya pun sudah terlihat ada ya rekan-rekan ya sinyalnya sudah mentok rekan-rekan sudah hilang nih mungkin kita gak akan sampaikan dan ke arah sana kita akan kembalikan rekan-rekan akan kembalikan ke arah jembatan gunung puyuh ya nanti kita akan melihat area dari jembatan gunung puyuh oke kita drone melaju ke depan rekan-rekan ke arah pemantauan nanti di depan melihat aktivitas di sekitaran area jembatan gunung puyuh ya dan di bawah kita sedang ada pengas palan ya rekan-rekan untuk bahu jalan yang sebelah kanan ya kalau dari arah Bandung menuju arah depan sana dan tadi saya take off sekitaran pukul 11 jam rekan-rekan cepat pukul 11 jam ya nah rekan-rekan untuk pembangunan tol sesundau area dari seksi 5B ini sudah nampak hampir 90% lebih ya rekan-rekan apalagi mendrol jantongnya ini sudah selesai juga pembertonannya namun tinggal penyambungan-penyambungan lainnya ya dan perapihan-perapihan lainnya di sekitaran pinggir-pinggirnya ya rekan-rekan dan untuk senderaan-senderanya pun masih terus dilakukan perapihan ya rekan-rekan juga di area depan sana area gunung puyuh ya area gunung puyuh di sana pun ada sedikit pemadatan ya yang nanti mungkin akan tersambung rekan-rekan akan tersambung terkait pembetonannya ataupun pengas palanya ya rekan-rekan nah ini di area kan-rekan yang sebelah kanan ya sedang ada pemadatan ya sedang ada penituman pemerataan area dari kesipeton ya area dari kesipeton yang nantinya ini berlanjut pengas palanya rekan-rekan yang sebelah kanan ini bahu jalan yang sebelah kanan ini ya rekan-rekan ya di sebelah kiri pun ada satu ekstrapator ya yang warna hijau itu sedang perapihan-perapihan di area senderan ya SEE tempat tempat kiri kesiapan di depan kita ya yang di depan kita kita coba jumpa nah ini yang sedang ada pemadatan ya sedang penaburan area dari kesti beton sudah nampak terlihat area dari penyentumannya ya dan untuk yang sebelah kiri ya sudah ada pengaspalan dekan-dekan sudah ada pengaspalan mungkin pengaspalannya sampai depan sana ya sampai jembatan area Gunung Puyo ya tersambungnya nah dari bawah sebelah kita ya yang di bawah kita ini rekan-rekan yang sedang ada penaburan kesik beton ya pemerataan nih sampai depan sana dan terlihat kesik betonnya ya atau batu agriga ya ini yang di depan kita ada beberapa tempuk ya 12345 ya rekan-rekan dan di depannya lagi juga ada satu lagi nah dekat eksapator ini nah ini area ini nantinya akan ada pengaspalan ya rekan-rekan sampai ke arah jembatan Gunung Puyo yang kedepan sana ya sepertinya begitu ya rekan-rekan nah mungkin area menurut jantungnya tinggal yang di ujung jembatan ini ya rekan-rekan penyambungannya untuk penyambungannya rekan-rekan yang nantinya akan berlanjut pengaspalan ya yang nantinya akan lanjut pengaspalan oke seperti ini rekan-rekan kondisi area dari jembatan Gunung Puyo ya nah untuk yang sebelah kanan pun ya ada penyetuman juga pemerataan rekan-rekan sampai depan sana ya sampai depan sana sampai area ujung-ujung jembatan ya rekan-rekan bahu-bahu ujung jembatan ya kalau dari arah kiri ini menuju arah kanan ke arah Bandung ya nah yang arah kanan ke arah Bandung ya rekan-rekan tepat ke arah kanan ini ke arah Bandung atau ke arah Chongyang ya ke arah Legok sana ke arah Paseh rekan-rekan nah di area nah di sekitaran area ujung jaya ini ya area wilayah ini anginnya cukup kencang sekali rekan-rekan seperti biasa kencang sekali di area sebelah sini area Gunung Puyo ya dan area jembatan Kadong-dong sampai ke depan sana anginnya cukup kencang juga ya rekan-rekan dan cuacanya pun sekarang lagi panas-panasnya rekan-rekan lagi panas-panasnya sekali ini dia rekan-rekan mantap sekali ya area dari Gunung Puyo area dari jembatan Gunung Puyo ya sudah selesai ya pokoknya sudah selesai ini mantap pengerjaan yang luar biasa sangat singkat sekali ya yang saya tahu ini sangat singkat sekali area jembatan ini mantap nah ini dia rekan-rekan area dari jalan warga ya yang menuju arah ujung jaya ke sana kita lanjutkan ke depan rekan-rekan nah ini dibawah kita ada satu eksepator ya kita coba zoom atau beko ya apa mungkin beko sama eksepator itu sama apa enggak saya kurang tahu sih belum ahlinya rekan-rekan coba yang tahu tinggal kasih tahu aja saya ya ini dia rekan-rekan tinggal area sini saja ya yang lagi pemadatan area ini saja rekan-rekan untuk di area arah Gunung Puyo ini tinggal area mendrot yang dibawah kita ya yang lagi pemadatan ini sesudah pemadatan ini area mendrot jantung ini akan menyambung ya rekan-rekan kita coba zoom nah ini dia rekan-rekan ada satu motor builder ya sedang pemerataan dan di depannya lagi penyetuman ya rekan-rekan nah untuk yang sebelah kanan ini sedang pengaspalannya rekan-rekan sedang lagi pengaspalan nah ini ya mantap sekali ya pengaspalannya sangat sangat terlihat hitam pekat ya rekan-rekan hitam pekat sekali kelihatan dari atas ok nice Nah ini rekan-rekan di depan Terlihat Gunung Tampomas Cukup indah sekali Ketika kita melaju ke arah Bandung Kita melihat area dari Gunung Tampomas Yang sangat megah dan Tinggi lumayan ya rekan-rekan Oke rekan-rekan Seperti inilah kondisi area dari Seksi 5B Di pembangunan Tol Sisundau Area dari Seksi 5B Kita coba melihat yang area Jalan utama Arah ujung jaya Yang di bawah kita Seperti ini Kondisi jalannya ya Sangat berelok-elok Nah seperti ini rekan-rekan Area dari jalan ujung jaya Sekitaran gunung-gunung dan Perkebunan ini Masih asri ya rekan-rekan Masih asri Nah terlihat masih Banyak ya Banyak pemohonan Dan di depan kita Masih terlihat area dari Gunung Tampomasnya Oke rekan-rekan Untuk informasi hari ini Kita sudah melihat bersama ya Di area pembangunan Tol Sisundau Area dari Seksi 5B Area jembatan Kadong-dong dan Area jembatan gunung puyuk Kita sudah melihatnya Untuk informasi Update terkini Di hari Kamis Tanggal 1 Juni 2023 Ya terima kasih Yang sudah menyimak Informasi hari ini Juga mohon maaf Jika ada salah-salah kata ya Dari penyampaian Atau narasi Yang saya ucapkan Di area pembangunan Tol Sisundau Area dari Seksi 5B Yang sudah kita lihat bersama Ya Rekan-rekan Saya Hendra Plok Channel Ijin pamit Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berjumpa di video selanjutnya Selamat berjumpa di video selanjutnya Selamat berjumpa di video selanjutnya